Pemilu 2024 diwarnai dengan berbagai tempat pemungutan suara yang unik, salah satunya di kota Palopo. Biasanya 14 Februari identik sebagai perayaan Hari Valentine alias Kasih Sayang. Namun ada yang berbeda di tahun 2024 kali ini, di mana tepat pada tanggal 14 Februari juga menjadi hari pemungutan suara pemilu. Untuk penyambut momen pemilu serentak tahun ini, pihak KPPS Kelurahan Surutanga membuat lokasi tempat pemungutan suara atau TPS dihiasi semenarik mungkin. Dengan alasan agar masyarakat yang hadir untuk menentukan pilihannya tidak merasa jenuh atau bosan dengan tampilan TPS yang biasa-biasa saja. Menariknya, TPS 07 Kelurahan Surutanga, Kecematan Waratimur, Kota Palopo tersebut, didekorasi dan dihias serba pink dengan tema velentan yang sama-sama jatuh pada 14 Februari. Layaknya, ingin memberikan kejutan kepada pasangan dengan menghiasi suatu tempat dengan konsep serba pink yang dilengkapi banyaknya bunga dan coklat. Ketua KPPS TPS 07 Syahrir mengatakan, dekorasi pink bertema velentan ini merupakan inisiatifnya bersama para petugas KPPS lainnya, mengingat waktu pencoblosan bertepatan dengan hari kasih sayang. Dekorasi TPS ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Karena kebetulan momennya pas panggal 14 adalah momennya itu hari Valentin. Jadi kesempatan kami dari teman-teman KPPS disini bahwa bagaimana kalau kita angkat konsep sepertinya hari Valentin. Makanya kami sempatkan untuk bekerja sama semua antara KPPS bahwa konsepnya kita kasih pink semua. Untuk informasi, di TPS 07 sendiri terdiri dari satu orang dari Panwas serta dua orang Satuan Ninmas, Kota Palopo. Putri Karlinga mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!